Tahun 2017, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun terowongan air di kawasan Curug Jompong, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Pembangunan terowongan air tersebut diharapkan bisa meminimalisasi banjir yang seringkali merendam wilayah Kabupaten Bandung. Untuk meminimalisasi banjir di Kabupaten Bandung yang kerap terjadi di musim hujan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera membangun terowongan air di kawasan Curug Jompong, Kejamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Terowongan air tidak akan mengganggu ekosistem alam di kawasan Curug Jompong karena dibangun di bawah Curug tersebut. Terowongan air tersebut diharapkan bisa meminimalisasi banjir di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Balai Endah, Dayakolot, Bojong Soang, Majalaya, dan beberapa kecamatan lain yang dilalui aliran Sungai Citarung. Pusat Seki Pementian PUPR ya, sepengetahuan saya tahun ini sudah mulai ada pembebasalahan. Tentu tahun ini pula, ya mudah-mudahan tahun kemarin sudah ada pembebasalahan, tahun ini dilanjutkan, ya mudah-mudahan tahun ini sudah ada pengerjaan ya, mudah-mudahan. Di samping itu ada perubahan besar tahun ini, mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan bisa selesai yaitu terowongan Curug Jompong. Ini akan lebih-lebih signifikan menyelesaikan banjir. Karena dengan terowongan Curug Jompong, Curug Jompongnya nggak dirusak ya, di bawah Curug Jompong dibawah terowongan. Terowongan itu akan mengalirkan dengan cepat air dari kawasan Cihuntung, kawasan Andir, dari kawasan Dayakolot, kawasan Balai Endah akan mengalir dengan cepat ke kawasan Sagulik. Mudah-mudahan. Tapi air mengimbau, agar seluruh warga Jawa Barat dan perusahaan bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sesuai program Provinsi Jawa Barat yakni Citarum Bestari dengan tidak membuang segala bentuk sampah maupun limbah ke sungai serta tidak merusak hutan agar kerusakan alam tidak terjadi.